Halo Sobat Otomoto Eve Eh, kebelibet, kebelibet Anjing Yang jelas, ini edisi Harga Merakyat Modifikasi apa Yang bakal kita tuntas Eh Anjing Anjing In, goblok Ulang, ulang, ulang In, goblok Halo Sobat Otomotif Balik lagi di vlog gue Nah, kali ini Gue berkesempatan Untuk Nge-review salah satu mobil Yang ada di sebelah gue ini Ini unit R3 tahun 2016 Nah, langsung aja deh Gue gak pake basa-basi Langsung gue panggil ownernya Yang ada di belakang sana Eh, di belakang mana? Oh, belakang sana Kew Halo Halo, apa kabar? Mas Muin Halo, baik-baik-baik Nah, ini salah satu Ownernya Mas Muin Mas Muin siapa namanya? Muin alat tas atau Muin apa? Muin Coyak Wow, Muin Coyak Bang Muin Ini Gue mau nanya Apa aja yang udah dirubah Dari R3-nya Tapi Sebelum Lo kasih tau Apa yang udah dirubah Gue bakal tanya dulu Ini unit R3 Tahun berapa tadi? Unit 2016 2016 Tipe-nya GL Tipe GL? Transmisi manual Tipe GL Transmisi manual Punya sendiri? Punya orang Oh, punya orang Ente orang kamu bukan? Bukan Oh, bukan Makhluk Berarti bukan punya ente? Bukan Punya aneh Nah, ini Kalau gue liat-liat sih Gue liatin aja Iya Jangan dibuat Oke, jadi Kita mulai dari Apa aja nih yang udah dirubah Sebelum gue tanya Ini konsepnya apa? Konsepnya sebenernya Apa ya? Dibilang racing look bukan Dibilang stand bukan Ya Yang suka-suka hati lah ya Modip-modip Ala-ala inilah Low budget lah Low budget street racing Oke Dengan budget minim pastinya ya? Minim pastinya Minim-minim Tapi gue liat sih lumayan Iya, iya, iya Oke, kita mulai dari sektor Kaki-kaki dulu deh Dari kaki-kaki Kaki-kakinya Mas Muin pake velg ukuran berapa? Pake Ini kan jenisnya NK RPF1 ya Oh Dengan 17 Spek P-bar 7 MT-40 Dibalut ban semi-slick SX-2 Cempiro Ukuran 215-45 Rantak Kalau untuk dari velg sendiri Tadi udah Dari RPF1 Ban semi-slick SX-2 215-45 ukurannya ya Untuk kaki-kakinya sendiri Ini pairnya Ada yang dirubah Apa enggak? Kalau pair Masih standar Cuma jadi custom aja Standar 1, standar 2? Standar 4 Kayak bemo mas Kayak bemo Enggak, ini Masih standar ya? Masih standar Hanya main custom potong pair aja Sama press Ok, ok, ok Nah Dari sini semua Total budget yang dikeluarin Untuk pelek dulu Untuk pelek kurang lebih Itu include ban ya Ya, include ban berapa? Include ban 9 juta Ok, include ban 9 juta Untuk custom kaki-kakinya sendiri? Custom kaki-kaki Dari 700 700 Jadi totalnya berapa? Tambah-tambahannya bagus gak nih? 9 juta 700 ribu Oh, 9 juta 700 ribu Oke Nah Dari kaki-kaki Kita pindah beralih Ke sektor Serior Yang gue lihat ini Sudah berubah nih Ya, betul mas Untuk headlamp sendiri Memang sudah dirubah Sama fog lamp Fog lamp juga sudah dirubah Intinya semuanya sudah full led Eh, bukan led, sorry B led Oh, bilet Itu untuk fog lamp Fog lampnya berapa nih? Total budget Total budget yang dikeluarin? Hanya Fog lamp apa headlamp nih? Ya, headlamp dulu deh Headlamp itu 5 juta Headlamp 5 juta 5 juta Terus? Pro G dia Pro G Sudah termasuk smoke segala macam Termasuk Sandnya ya? Sandnya sudah berubah nih Kalau sekarang namanya Sandajal Oh, Sandajal Iya Oke, mas Muin Kira-kira ada yang Terlewatkan gak? Kayaknya di belakang Di belakang mana? Di belakang Belakang sinden? Jadi pokoknya ada Belakangnya, kita cek Belakang boleh nih? Boleh, mogok Oke Sini-sini mas Muin Ini Oh iya, ini berubah nih Untuk dari Lampu sandnya berubah ya? Lampu sand jelas Berubah depan belakang kan Sudah pakai Sudah pakai sandajal Oh, sandajal Terus Stop lamp pun Sudah red Terus ini Lampu sandja pun Sudah diganti Lampu sandja diganti Nah, satu lagi Gue dari tadi kan ngomong Kenal pot sudah diganti Ganti apa ya? Ganti Oh iya, udah nih Itu cerobong ini mas Apa sih namanya ya? Cerobong pabrik Cerobong pabrik Oke Yang penting gak nyembur Gak nyembur Gak nimbulkan polisi Udah uji mesi belum? Belum Uji dulu dong Biar enak kita kemana-mana Gak polusi Ganti oli dulu Tapi Ganti oli jelas Mas Muin kira-kira Dari semua Eksterior Kaki-kaki Apakah ada yang terlewat? Kalau untuk semua Kayaknya udah cukup Oh, udah cukup ya Jadi Dari mas Muin sendiri Ini untuk Modifikasi eksteriornya Dan kaki-kaki Ya cukup sih Menurut gue Ibaratnya Budget Low budget ya Kalau dibilang tadi ya Ada lagi mas Muin? Dalam sih paling Dalam mana nih? Dalam rumah Dalam rumah Yaudah deh Gue mau obrak-abrik nih Boleh Tapi ada apaan di dalam nih? Gak ada Gak ada apa-apa Yaudah Yaudah deh Mas Muin Kalau begitu kita cek dalam Boleh gak apa-apa ya Oke Nah teman-teman Kita udah di dalam Mobilnya mas Muin Nah Gue mau nanya nih mas Muin Kira-kira Untuk dari interiornya sendiri Apa aja nih yang dirubah? Kalau dari mobil sih Masih tetap dari standar Masih standar Masih standar ya? Masih standar Cuman Buat enakin nguping aja mas Iya benar-benar Paling yang diganti ya Hanya head unit Head unit ini android ya? Ya ini android 10 inch 10 inch Android 10 inch Apa? Mereknya merek Orca Dengan budgetnya 3 jutaan Oh 3 jutaan Udah ikut pasang? Include Oke Itu head unit itu Gue lihat ada yang berubah dari head unit Untuk joknya sendiri ini masih Baru dibungkus aja ya standar ya? Iya masih standar Untuk menghindarkan kotor Nah itu dia Oke Mas Muin Jadi ini kurang lebih untuk interiornya sendiri Udah cukup segini aja ya? Sudah cukup mas Gak ada lagi Gak ada yang terlewat lagi Insya Allah gak ada Oke Yaudah kalau begitu Kita ke depan lagi Untuk closing Oke Oke teman-teman Terima kasih Oke teman-teman Jadi kurang lebihnya Sudah cukup Aneh Sama mas Muin Kupas tuntas Dan bedah Siapa? Mobil R3 Suzuki R3 ini Di Sini aja ya? Ya disini Dimana sih disini aja? Disini dimana mas? Jadi teman-teman Untuk kurang lebihnya ini Segitu aja Jadi untuk Kalau mau nanya-nanya Terkait masalah pelek Atau masalah R3 Bisa Tanya kemana? Mas Muin Boleh ke IG boleh IGnya apa namanya? At M-O-E-I-N S-E Jadi terima kasih banyak nih Sama-sama mas Saya selalu sukses selalu Jangan lupa nanti Di Subscribe juga Di like juga Untuk channel ini Di like Di subscribe Terima kasih banyak teman-teman Cukup sekian Dan terima kasih See you